hai oke Halo pada video kali ini saya bakalan share mengenai game karet thrift racing 2 mod apk versi 1.22.0 seperti biasa untuk modnya itu ada unlimited money dan juga coins Oke untuk yang baru disini ada livery dari mobil baru kita coba disini coba kita cek ya sedikit kita cek di bagian spesifikasi kalau ada nah ini dia untuk livery dari mobil yang barunya cukup bagus ya kalau kalian mencobakan bisa uji jalan ya terus ada apa lagi ya nggak ada sih cuma itu aja ini ada masterbook keren banget ya ini dan kali ini saya bakalan cobain mobil apa ya kita bakalan cobain tadi sempat melihat rektur rx7 jadi mau nyoba tapi saya mau coba yang lain kita coba-coba yang mobil yang lain soalnya mobil udah pernah jadi kita juga berinovasi menggunakan mobil mobil lain emm disini saya bakalan cobain Audi menjaga deh kita cobain Hai apa ya disini saya masih bingung Hai apa kita coba mercedes jangan deh eh eh oke kita bahkan cobain mobil ini ini ada mobil Porsche maaf kalau salah penyebutan ini yang 1911 ini mobil yang ini mobil yang cukup lama istilahnya ini tahun keluaran 90-an atau 80-an langsung aja kita bui dengan harga seratus seribu ke 120 ya sorry agak ngelag terus disini kita coba sedikit modif Oh ya kita ke livery terlebih dahulu kita kita coba pasang liverynya terlebih dahulu tadi kalau misalkan dita tier-tier berapa sih tadi eh di tier 4 kalau misalkan ini dia kita coba cari livery ini bagus nih baru lihat langsung dapet yang bagusnya ya bagus juga nih bagus-bagus sih kalau saya lihat untuk livery liverynya oke ini saya bahkan beli livery yang ini ya soalnya bagus yang ke ini ini pilihan lain yang cukup bagus oke langsung aja kita coba modif untuk body kitnya ya atau yang lebih kecil kita coba cari untuk livery yang cocok sebenarnya ini bagus cuma untuk spoilernya agak ekstrim jadi mungkin kita bisa sedikit modif ganti yang ini ya lumayan cocok lah ya kita coba pakai ini kita coba kombinasiin ya Nah bener kan lumayan cocok tapi disini untuk velgnya kurang pas kita coba pasin dulu untuk velgnya kita coba pasin dulu ini velg yang mana sini kita nggak bisa tahu ya untuk velg yang digunain itu velg apa saya akan coba cari hampir minit sini kita coba eh bener-bener saya juga sudah cocok sih kayak gini aja ini udah cocok gue gimana menurut kalian apakah bagus untuk mobilnya untuk orangnya kita bakalan ganti yang pakai warna ini nah cocok sekali abu-abu dicampur dengan abu-abu dan untuk mesinnya kita coba ganti ke Pro drive kita coba pakai di bentar coba cari ini biar velgnya juga cocok ini juga lumayan cocok bagus cuma enggak kurang pas nah bagus yang ini sih bukan juga sih kita kasih yang mana ya terkasih drip satu aja kalau gitu taset Oke udah jadi ini dia untuk mobil yang kita eh modif hasil modifan kita sebenarnya bukan aja modifan kita sih tapi hasil kita beli dan untuk liverynya ini bagian belakangnya agak besar ya bagian banyak itu tapi mantep banget sini boh walaupun mobilnya agak tua tapi mantep banget sih Oke langsung aja kita cobain di eh salah satu Maps kita coba cari Maps yang terlebih dahulu dulu tadi pemain tunggal kita coba di mana ya kita cari yang Oh sekarang untuk versi terbaru itu kayak ada R1 eh tercapai ada seperti logo seperti itu kita coba lihat apakah ada Maps baru ternyata enggak ada ya Hai masih sama aja Hai dan disini saya bakalan cobain di Maps mana ya yang enak terlebih dahulu kita coba di s-talk yang ini Oke langsung aja kita gas kita cobain di map ini let's go Oke langsung aja disini kita cobain untuk mobil dari Porsche nya ini dan mobilnya nggak salah pilih lagi untuk mobilnya memang benar-benar mantep nah ditentu bagian dalam suami biasa untuk interiornya enggak saya apa-apain masih ori Oke untuk map yang ini saya kurang hafal ya jadi mohon maaf kalau agak miss untuk sedikitnya nah ini untuk bagian dari luar dari mobilnya buh mantep banget kan mobilnya nih mobilnya memang mantep dengan kombinasi dari livery livery yang serta bodykit yang bagus langsung aja disini kita cobain dan suara dan misinya memang mantap juga saya akan coba sedikit dapetin momen baru-baru aja dibilang momen langsung terlempar kalau pakai kamera itu juga usah sih Oke kita coba masuk di sirkuit yang cukup terkenal ini merupakan sirkuit Jepang kalau masalah ya ini tempatnya dan cocok juga dipakai di mobil ini karena mobil ini juga mobil bukan Jepang sih tapi untuk liverynya bukan di percaya tepernya itu kalau masalah FB itu kalau masalah dari depan juga sih masalah ya jadi kalau misalnya itu di depan juga ada bunyi kita coba satu kali putaran lagi di sirkuitnya ini atau di mapnya ini suara dari mesinnya juga mantep kita bisa dengerin suara mesinnya mantep Hai nanti lagi bakalan saya kasih sedikit gameplay dari mobilnya ini yang cukup keren mobilnya waduh enggaknya jujur susah sini webnya saya saya juga jarang pakai map ini jadi makin susah luar dulu ya recd kita dan setiap akan kasih gameplaynya dan ini berikut sedikit gameplay dari mobilnya ini dan mobilnya let's go selamat menikmati 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 kemudian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!